Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman semua Berjumpa lagi dengan saya Sang Explore Jadi kali ini saya ada di sebuah bangunan Mungkin ya masih terbilang komplek juga ya teman-teman ya Informasinya ini dulu adalah komplek PLN yang ada di Banten Tapi kondisi sekarang emang sangat-sangat memprihatinkan Untuk teman-teman bisa lihat sendiri Kalau di sebelah sini itu emang benar-benar hutan Hutan ya hutan ini Kalau di depan itu kompleknya seperti ini Komplek PLN Yang kondisinya sekarang emang benar-benar enggak terawat Lantaran kenapa aku juga kurang paham Ya seperti inilah kondisinya teman-teman ya Jadi mohon maaf kalau misalkan informasinya yang saya dapat salah Ada pun juga histori-histori yang ada di sini Dulu pernah ada kejadian Tawuran atau apa ya teman-teman ya Keributan sama warga Hingga akhirnya ada salah satu korban yang ada di sini Itu pernah terjadi pada tahun 2000an atau tahun berapa yang tadi disampaikan Lokasi ini mungkin masih berdekatan ya teman-teman ya Ada sekitar 4 Halo Ada sekitar 4 rumah Yang kondisinya emang benar-benar tidak terawat Atau terbengkalai Oke buat semuanya Sambil cerita sambil jalan Biar enggak memakan waktu Dan hanya sekedar mengingatkan buat kalian yang muslim Yang belum sholat Kalian sholat dulu sebelum menonton video ini Bismillahirrohmanirrohim Di sini ada pohon-pohon bambu ya teman-teman Pohon bambu yang mungkin emang benar-benar subur dulunya Atau emang ada gitu loh Komplek PLN guys Kalau komplek PLN itu rata-rata emang rumahnya itu rumah-rumah jadul ya teman-teman Ya seperti ini Rumah-rumah jadul Saat waktu itu pernah terjadi kekeseruan Antar sama kampung Terus hingga terjadinya Korban Ya di komplek ini Sabar-cabar-cabar Aku tak masukin Senter Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke ruangan sebelah mana dulu guys Ini ada ruangan apa nih ya Bismillahirrohmanirrohim Atapnya ini torcoran Kalau dibilang Seperti Lohan-lohan Ada ruangan apa itu Wah kok polong-polong guys ya Bismillahirrohmanirrohim Oh kamar ini guys ya Kamar-kamar ini Kamar Jendelanya menghadap ke atas Bismillahirrohmanirrohim Untuk histori Hal-hal fenomena Hal gaib Saya Kekurangan informasi Tapi kalau teman-teman bisa lihat sendiri Kondisi rumahnya seperti itu Halo Ada orang kah Wow Wah rumah PLN Kayak gini guys ya Gak heran sih Kalau menurut saya sih Wih di Disini ada ruangan Dapur temen-temen ya Terus di belakangnya Aku gak tau ini Ini sama temen-temen Uh kan Lihat sendiri itu Tempat Garasi mobil kayaknya Garasi mobil kok di belakang ya Ya mungkin dulunya Seperti itu Kalau dilihat Ya emang kuno ya Temen-temen ya Kayak Bangunan Belanda Kita coba kesini Halo Suara apa ya Disini ada kamar Bismillah Uh Ini aman gak ya Ada yang lubang guys Waduh Pekas di Tempatin siapa ini Ada sepatu juga Kalau disana tuh Terdengar suara Jalan tol Temen-temen ya Jadi mohon maaf Suara jalan tol Oh Allah Kalau rame ya Ini ruangan apa nih Disana ada Apa nih Gak tau ini Tulisan-tulisan Anak-anak ini Kayak Ruangan kos-kosan deh Setiap ruangan Setiap ruangan Oh Kodok Naget Nagetin Terus ini apa Ruangan apa nih ya Lone-wone Kamar guys ya Disini kamar Bukan ini ya Kayak kamar-kamar Gitu lah Oke Kita Asyadu'ala'ilah'ilah'ilah'illah' Asyadu'ala'ilah'illah' Allah berbahaya sangat-sangat amburadul ini bekasnya apa? tidak tahu ini kemudian Allah berbahaya apa itu? tidak tahu maksudnya naidan itu kondisinya sudah benar-benar berantakan ini kayak kamar mandi saya pecat banget Assalamualaikum selamat menikmati panas juga ya di sini ya Hai wajian tempat rek Hai Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku ngerasa ada orang yang belakang gue siap ada suara ngikutin aku ini dulunya nih pegawai mungkin di kantornya agak tinggi ini guys ya itu yang di belakang kemungkinan untuk pembantunya deh Hai kalau dilihat-lihat teman-teman ya dari segi bangunan terus tempat-tempat penataan yang ada di belakang juga ya Oke kita lanjut ke rumah sebelah Allah wabarakat sedikit halu dari tadi aku mendengar suara yang ngikutin saya temen-temen ini rumah satunya guys ya Bismillah Hai Wah ngeri-ngeri sedap yoh rumahnya ngeri sedap guys Hai Masya Allah Bismillahirrohmanirrohim banyak saya ubah wih kok mir-mir tempatnya udah bener-bener gini loh Waduh Waduh bener-bener rayap semua guys Bukan Masya Allah Assalamualaikum Sampai-sampai semua disini Ini ruangan apa teman-teman ya Wah lembab banget guys disini guys Itu ada ruangan lagi di belakang Kayaknya aku lewat sini aja guys Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disana ada tangga teman-teman ya Kok rumahnya udah kayak gini ya Berserahkan semua guys barangnya disini ya Waduh Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Wow Kayak dia Pintu yang tadi ini Wah banyak sampahnya disini Ada suara Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shaliyal Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya kok ini kok demetok ini Di belakang ini apa? Nggak tahu nih Hedian tempatnya Kok ada tempat kayak gini nih Rasa nih guys Awak ini terosot tenang loh guys Ya Allah Assalamualaikum 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 Kita pakai penerangan kecil aja disini banyak sampah guys aku tuh takutnya ada orang waduh sampah semua ini ada tulisan apa itu tempat rerek bismillahirrahmanirrahim wah banyak sampah guys halo apa ngaget ngagetin ya Allah aku lihat bayangan disini guys nggak ada kaget aku sumpah syatu ala ilaha illallah suara? suara apa yuk? suara 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 rumahnya agak aneh-aneh aku disitu ngerasa banget ya temen-temen ya sumpah kayak masuk suatu tempat yang panas banget ya Allah panas serius panasnya enggak karuan guys kalian kalau masuk ruangan yang ber-ac itu ngerasa banget ya ruangan yang berhasil tas adem ya itu beda lho guys masuk ruangan upo wanas iya Allah ini pundakku hello kayak ada suara srek-srek-srek apa sih Bismillah Assalamualaikum ini agak berbeda rumahnya temen-temen ya melewas juga ini kita lewat mana ini lewat sini aja ini garasi aku tuh reflek ya temen-temen ya kau kerasa sesuatu yang agak aneh itu kalau saya paksakan malah enggak enak sendiri itu loh jadinya timbullah halu untuk mengeksplor malahan luun luun uh ini masih terbilang bagus tapi disini ada genteng yang tersisa empat maksudnya apa yang genteng nanti temen-temen kirain mainan senter enggak ya ada yang batasan untuk di luar pakai senter yang besar di dalam pakai senter yang kecil aja biar enggak terlalu terang suara apa itu di sini kayak buat mainan bakar-bakar apa nih batok Halo kok denger suara ada yang jalan bolak-balik kapat telinga saya yang lagi Owa ya tuh tuh denger tuh Hai mohon maaf ya temennya kelaku lah halo ya Hai ini masih ada rak-raknya temen-temen ya wawah ini ada ruangan lagi nggak bisa sama sini kamar mandi eh dapur di belakang sini loh guys yang bener-bener dapet banget loh serius di belakang sini tuh kalau dipakai untuk acara uji nyali ya Allah kagak sentimental kita lihat di belakangnya apa sih waduh tokek baru sepak lewatin ya tempat yang kosong tempatnya udah hambur-hambur ya guys ya rusak semua barang-barangnya uh mewah ini temen-temen mewah sumpah mewah Allah ini kayak kayak yang sebelah tadi kok kepala aku pusing banget ya Assalamualaikum ini pintunya pedek banget guys begini oke intinya disini enggak perlu panjang lipat temen-temen ya aku sebatas untuk melawan aca penasaran sebenarnya tempat ini kalau dalam segi penilaian mungkin saya kasih nilai 6 bisa lebih temen-temen ya tapi kalau untuk pembuktian suatu tempat ini aku nggak bisa hanya sebatas untuk mengeksplor terkecuali kalau aku bermalam disini aku bisa merasakan ataupun membuktikan tempat ini angker atau tidaknya tapi kalau dalam segi aura-aura yang saya alami temen-temen ya jujur aku nggak bohong rumah yang nomor 2 sedikit ada sesuatu hal-hal fenomena yang mungkin aku nggak bisa menjabarkan ya temen-temen barangkali ada sesuatu orang yang punya ilmu yang lebih tinggi ya itu bisa menyampaikan sesuatu yang ada disitu masih ada satu rumah lagi yang udah bener-bener ketutup enak Wih itu rumah kosong ya Waduh gak bisa lewat guys Ini ada God ya Disana tuh kayak ada rumah kosong Kelihatan gak Tapi karena disini Banyak God guys Yawis lah Oke semuanya mungkin itu aja Gak perlu panjang lebar Sebenernya kalau untuk Uji nyali sih bagus temen-temen ya Tapi waktu saya Gak bisa Karena aku juga bikin Beberapa video Nanti abis ini aku pindah lagi Ke lokasi yang satunya temen-temen Oke semuanya mungkin itu aja Saya Sang Explore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.